Hai kamu 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 Jangan lupa subscribe sekarang Karena kalau gak subscribe Kak Dini ambil semua makanan kamu Karena subscribe dari kamu Energi Kak Dini buat bikin video lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kak Dini Rat Kali ini Kak Dini Pengen membahas Pemberkasan Nanti gak ditambahin tuh 40% SKD Ditambah 60% SKB Jadi itulah total skor kalian Jadi SKB itu Kayak passing rate gitu gak ada Nah setelah diumumkan Bahwa kalian telah lulus menjadi CPNS Awalnya kan CPNS Nanti CPNS itu adalah Masa percobaan kalian selama 1 tahun Sebelum menjadi PNS Nah di masa percobaan itu Nanti kalian Berpengaruhnya adalah pada gaji kalian Yaitu gaji kalian Hanya 80% dari Gaji pokok kalian Misalnya gaji pokok golongan 2 Atau golongan 3 Golongan 2 C 2 C Atau golongan Kalau D3 golongan 2 C Kalau S1 golongan 3 A Kalau S2 golongan 3 B Kalau nurse itu golongan 3 A juga Bukan 3 B ya Kalau dokter itu langsung golongan 3 B Nah tapi kalau misalnya dokter spesialis Tetap golongan 3 B Kalau gak salah aku Ketika kalian itu lulus Jadi Dinyatakan lulus jadi CPNS Maka kalian akan dilakukan Pelantikan Nah pelantikan itu Akan dikumpulkan Kayak upacara kita SMA dulu Nah pelantikan Ada bupati Atau ada gubernur di sana Nah setelah pelantikan Nanti kalian Diberikan SK CPNS Nah setelah SK CPNS Dibagikan Nah maka Yang harus kalian lakukan adalah Melegalisirnya Nah Melegalisirnya rangkap 5 Atau rangkap 10 Tergantung BKD Di tempat kalian Formasi kalian Nah terus setelah Kalian Diberikan SK CPNS Maka yang kalian lakukan adalah Pemberkasan Ini adalah tips bagaimana Kalian itu Melakukan pemberkasan dengan benar Ini tips Kak Dini ya Nah Sebelumnya Kak Dini cerita dulu Dulu Kak Dini itu setelah Pas pemberkasan Kak Dini itu bolak-balik Sampai 4 kali Nah kenapa sampai 4 kali Ya banyak banget nih Kekurangan dari Pemberkasan Kak Dini Tapi kalau misalnya Kalian dengar Tips dari Kak Dini Insya Allah Kalian gak bolak-balik Sampai 4 kali Kayak Kak Dini Kalau bisa Bolak-baliknya sekali aja Atau gak usah Bolak-balik sama sekali Ya kan Nah Gimana sih tipsnya Oke stay tune ya Tips pertama adalah Supaya kalian Mewek Gak nangis-nangis Bolak-balik Jujur Kak Dini dulu nangis Kan kayak enak kecil banget ya Padahal udah emak-emak Gitu kan Udah emak-emak Sekarang anaknya udah 2 Itu masih kayak enak kecil banget dong Kalau nangis Karena Kak Dini tuh berpikir kayak gini Ya Allah dulu aku tuh kerjanya di swasta loh Dan gak seribet ini menurut aku gitu Nah Ketika menurut orang BKD Mungkin Ini nih pengalaman kalian lah Yang akan kalian akan share Yang akan kalian bagikan Bagaimana sih Tidak mudah untuk mencapai Apa yang kalian capai sekarang Sehingga kalian akan bersyukur Dengan apa yang Kalian dapatkan sekarang Mungkin itu tujuannya ya Karena kata orang BKD Kalian nanti Nanti kalian itu akan Apa namanya Akan merasa Ada pengalaman gitu Bagaimana sih Kalian itu menghargai Apa yang telah kalian raih Terus tips pertama adalah Nah Yang kalian akan lakukan nanti Ketika kalian pemberkasan adalah Kalian akan menyiapkan Misalnya pas foto Ijazah Legalisir Terus Transkrip nilai legalisir Terus STTB dari SD SMP SMA Kuliah di mana Udah Terus kalian mengisi Biodata Terus kalian mengisi Surat pernyataan Yang ditandangannya Dengan materai Bahwa kalian Harus mengabdi Di suatu tempat itu Selama Beberapa tahun Nah misalnya Kalau Kak Dini Misalnya Selama 5 tahun Atau selama 10 tahun Kedepan Nah Terus Tapi Tidak semudah itu ya Tidak segampang itu ternyata Dan Kak Dini Jujur kesal banget Karena Kenapa sih harus ulang-ulang Ulang-ulang terus Ternyata Ada aja salahnya gitu Tips pertama adalah Kalian harus Setelah kalian melakukan pemberkasan Rangkap dua biasanya Nah Kalian harus bawa Alat tulis Misalnya Bawa pena Jangan lupa bawa tip ek Terus Kalau bisa bawa Lengkap lah Alat tulis kalian Nah Terus yang kedua Tips yang kedua adalah Nanti Kalian kan Setelah pemberkasan Ada aja salahnya Misalnya Kalau Kak Dini Misalnya yang pertama salahnya Kak Dini itu Salah yang pertama adalah Ijazah Ijazah Kak Dini kan Udah tahun jebot Udah tahun 10 tahun yang lalu lah Kak Dini kan lulusnya Karena memang Kak Dini Kerjanya di swasta Jadi sekarang Beralih ke PNS Nah Ketika beralih di PNS Lihat dong Ijazah tahun 2009 Itu tuh udah Ya ampun Lulusnya 2009 Nah Pas lulus 2009 Itu kan udah Ijazahnya udah Kurang Bagus lagi ya Misalnya kayak tembus Kayak gitu Kayak Lembab Apa kayak gitu Nah itu gak diterima Sama orang BKD-nya Nah kata orang BKD-nya Nanti takut BKN yang di Palembang Nggak nerima Jadi bolak-balik Daripada bolak-balik Jadi harus Ijazah yang benar-benar Kayak gitu Nah terus Jadi Apa sih tipsnya Masa sih Kak Dini Harus pulang lagi kan Ke kota Kayak gitu Terus kembali lagi Ke kabupaten Terus Pas kembali lagi Ke kabupaten Ke BKD Atau BKPSDM Ternyata tuh ada yang salah lagi Terus Kak Dini tuh Bolak-balik Bolak-balik Empat kali Dan Kak Dini tuh nangis Kayak gitu Nah Jadi tipsnya adalah Gini Kalian bawa Ini Kalian bawa semuanya Ijazah kalian Misalnya nih Ijazah kalian Semua ijazah kalian Kalian bawa Nah Kayak misalnya Misalnya kalian diminta Aku mau minta Akta nikah ya Yang legalisir misalnya Nah masa sih Kalian harus balik lagi Ke kota Terus kalian harus Balik lagi satu setengah jam Gitu Jadi kan Kalian itu kan Misalnya kalian Diminta Misalnya Ijazah yang baru tadi Nah Masa sih Kak Dini Harus balik kan Waktu itu emang iya Kak Dini harus balik Dari kebupaten Kembali lagi ke provinsi Kan jauh banget ya Sekitar satu setengah jam Belum ini itunya Belum persiapan ininya Belum bensinnya Dan segala macam Nah Untuk menghemat waktu Itu kalian Kalau misalnya Kak Dini kan Waktu itu masih Udah resign ya Dari pekerjaan Nah Kalau misalnya kalian Masih kerja Ya ampun Berarti kalian kan harus Apa namanya Transkrip nilainya Cuma satu ya Kurang ya Kalian bisa ambil lagi Jadi ini tuh Harus kalian bawa lah Semuanya Dari semua pemberkasan Mau yang asli Mau yang legalisir Kalian Mau yang fotokopian polos Kalian juga harus bawa semua Jangan sampai Gak dibawa Jangan sampai Kalian seperti Kak Dini Harus bulat balik lagi Dari provinsi Ke kabupaten Provinsi ke kabupaten Bulat balik Itu gak enak banget Rasanya Tips yang ketiga adalah Kalian harus bawa materai Materai cadangan Karena kalian gak perlu dong Bolak balik Misalnya ke fotokopian Bentar ya Sebenarnya kalian itu Harus memang siap loh Di dompet kalian itu Materai cadangan Dua atau tiga Terus Karena suatu waktu nanti Akan diperlukan Mungkin untuk pemberkasan Dan lain-lainnya Terus yang kedua adalah Pas foto Pas foto kalian itu Kalian juga harus siap loh Di tempat kalian itu Dua kali tiga Tiga kali empat Empat kali indam Misalnya Sepuluh 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 Nah di belakangnya Kasih nama Jangan lupa ya Terus foto yang hitam putih Juga kalian harus siapkan Apa sih yang harus Kalian lakukan lagi Yaitu Misalnya SD SD kalian adalah Misalnya Ketika kalian kecil SD kalian namanya SD 52 Terus ketika kalian masih kecil juga Pas kelas Dua tahun kemudian Misalnya SD kalian itu berubah Menjadi SD 94 Seperti Kak Dini ya Nah Pas SD 94 Ternyata Sepuluh tahun kemudian Sekarang Atau 20 tahun kemudian Atau 30 Kalau kali ini sih Sekitar 23 tahun kemudian Itu SD nya itu Berganti Berganti lagi Menjadi SD 52 Lah Balagi Jadi balik lagi Ke SD asal Yang harus kalian lakukan adalah Ketika kalian di STTB Kalian kan SD nya Di 94 Padahal SD 94 itu Udah Tinggal nama Yang harus kalian lakukan adalah Pergi ke SD nya Minta surat keterangan Bahwa SD Di STTB kalian adalah SD 94 adalah Merupakan SD 52 Di tahun tersebut Atau kalau kalian Tidak mau ribet Mau ke SD lah Terus mau ke SMP lagi Terus mau ke SMA lagi Yang baru-baru Berganti nama itu Kalian langsung aja Ke Dignas Nah Di Dignas provinsi Kalian akan Mendapatkan Salinan Atau pernyataan Bahwa Benar adalah Bahwa benar adalah SD 94 merupakan SD 52 SMP A merupakan Sekarang SMP B Merupakan SMP A Waktu itu Begitu juga dengan SMA Kalau namanya berubah Nah itu aja ya Cukup sekian Dulu Tips dan trik Kak Dini Semoga bermanfaat ya Selamat bagi kalian Yang lulus CPNS tahun ini Oke Oke Kalian selamat ya Selamat ya Untuk usaha Dan kerja keras kalian Karena Proses adalah Lebih indah Daripada hasil sih Sebenarnya Tapi Ya namanya juga Kita belajar kan Itu aja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat CPNS Sekarang ini bakal Update lagi Bagaimana tips dan trik Tentang CPNS Sekitar CPNS ya sekarang Jangan lupa Subscribe Like Bunyikan loncengnya Dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih